Cawe-cawe Presiden dan siasat PK Muldoko Akhirnya Presiden Jokowi terus terang mengakui Beliau cawe-cawe tidak akan netral dalam Pilpres 2024 Bagaimana cara kita memahaminya? Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak Dalam Pilpres 2024 peran beliau adalah wasit Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua Tidak boleh wasit mendukung Prabowo-Pranowo Sambil mendiskualifikasi Anies Baswedan Presiden yang tidak netral melanggar amanat konstitusi Untuk menjaga pemilu jujur dan adil Cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresiden dan Muldoko mencopet Partai Demokrat Saya meminjam istilah copet Roma Hurmuzi P3 Saya berpendapat Jokowi harusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Muldoko Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju Kalau ada anak buah mencopet Presiden bukan hanya harus marah Tetapi wajar memecat Muldoko Jokowi tidak bisa mengatakan pencopetan partai sebagai hak politik Muldoko Mencopet partai yang sah adalah kejahatan Apalagi ada informasi konon PK Muldoko sudah diatur siasat menangnya Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi Yang sedang berkasus di KPK Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan Mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat Memenangkan PK Muldoko di MA Secara teori Cawe-cawe Jokowi lewat tangan Muldoko Yang diduga mencopet Demokrat Adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan Presiden Di Amerika Serikat Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses impeachment Karena skandal Watergate Yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika Dibobol untuk memasang alat sadap di masa kampanye Jokowi bukan hanya memasang alat sadap Tetapi melalui Muldoko berusaha mencopet Partai Demokrat Bayangkan Demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan Presiden Jokowi sampai tega membajak Partai Presiden ke-6 SBI Rasa-rasanya Ibu Megawati tidak mau Partai Politik dizalimi Sebagaimana di era Orde Baru PDI Mega di Koyo-Koyo PDI Suryadi Saatnya Petugas Partai Jokowi dihentikan cawe-cawe Yang melanggar konstitusi Integrity Interminates Fight for Morality Melbourne 31 Mei 2023 COVID-19 PDI Maripumpa Per malware PON entrar Pekala Pekala